Intro Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema Kali ini saya akan membahas alur cerita film Centuaru 2022 Intro Film ini menceritakan tentang seorang penyakit Seorang pemuda yang mengubur impiannya menjadi pembalap profesional Namun demi melunasi utang-utangnya Dia memutuskan untuk bergabung dengan organisasi terlarang Itulah sedikit penggalan cerita yang akan Anda saksikan Tapi sebelumnya, untuk yang lagi duduk santai ataupun berbahan Tetap kencangkan sabuk pengeman Anda Melipat sanaran kursi dan langsung saja ke ceritanya Check it out Awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda Kita sebut saja Rafa Dia merupakan seorang pembalap profesional yang akan berlagak pada kejuaraan nasional Dan, balapan dimulai Nampak terjadi perebutan posisi saudara-saudara Dan, tiba-tiba saja Motornya mengenai masalah pada suspensi Hingga memaksanya untuk menghentikan balapan Membuatnya kecewa Tetapi meskipun gagal Ada seorang wanita pendiri Monlow Kita sebut saja Regina Yang sedang memperhatikan Rafa dengan kealian balapan Dan, ingin mengajak Rafa untuk ikut tes balapan Yang akan dipromosikan oleh Honda Dan, dia menyetujunya Barcelona Tempatnya Safi Kita diperlihatkan dengan Rafa Yang merupakan sopir kontainer Sedang melakukan pekerjaannya Namun, karena pekerjaan itu memaksanya untuk tetap tinggal Padahal, seharusnya Dia menjemput anaknya Mateo Dan, mantan istrinya Menyebabkannya kena serangan dari mantan istrinya Kita sebut saja Natalia Dilihat sepintas Natalia hampir mirip dengan istri Leo Messi Antonella Rokuso Yang selanjutnya Tugas dari mantan istrinya Diambil alih Karena Natalia harus menjadi instruktur Tari goyangan pinggul Ah, sedap Di hari berikutnya Terlihat, dia mengantar anaknya Untuk menjumpai Natalia Lalu, karena dia terpesona dengan tarian Dan lekukan tubuhnya Dia sempat mengajaknya untuk Ya, makan malam Atau minum soda Atau apa Atau apalah Tapi, Natalia menolaknya Dia melanjutkan untuk pergi ke tempat Regina Untuk mengikuti tes yang dijanjikan Regina Dan peraturannya Hanya satu Yaitu harus jadi pemenang Dengan catatan waktu tercepat Untuk mendapatkan posisi Sebagai pembalap utama Dan balapan ronde pertama Dimulai Selanjutnya Dia menuju ke rumah Natalia Untuk menjemput Nateo Tapi pada saat dia akan masuk Sempat dia menjumpai Dua orang pria Yang baru keluar dari rumah Natalia Dan Dia menemukan Natalia terluka Dan rumahnya Dibongkar Karena ternyata Natalia sedang berhutang Kepada bandar narkoboy Karena kelalayannya Sebagai seorang ayah Yang hanya mempentingkan biaya untuk motornya saja Tanpa mempedulikan kebutuhan istri dan anaknya Dia pun memaksa Natalia Untuk tinggal di rumahnya Untuk sementara waktu Di malam itu Dia termenung Dan merasa kasihan Dengan apa yang dialami Natalia Dan untuk membantunya Dia mencoba mencari bandar narkoboy Lewat temannya Cortez Dan mengarah kepada Carlos Ini dia orangnya Rafa memberi penawaran Tentang dirinya Akan membayar hutang Lewat kejuaraan nasional Yang akan dia ikuti Sebagai pembalap Tetapi karena Carlos Menginginkan sesipatnya Uang tebusan bagi istrinya Carlos memanfaatkan Kemampuannya Untuk bekerja dengannya Menjadi kurir narkoboy Keras sebenarnya Carlos kesulitan Untuk memasuk barang Terlarang tersebut Dari pelabuhan Dengan biaya cukai Dan polisi Yang menjadi penghalangnya Rafa Menyetujinya Tetapi dia mendapatkan tes Menjemput Dan mengantar terigu Dari pelabuhan Sampai ke rumah Carlos Dan Berhasil Sejak saat itu Dia harus bekerja ekstra keras Dengan tiga pekerjaan Yang dihadapkan kepadanya Yaitu di pagi hari Harus bekerja menjadi Sopir di perusahaan Dan dilanjutkan dengan Mengikuti tes balapan Dengan mencatatkan Ketatan waktu yang paling cepat Yang selanjutnya Menjadi kurir Di hari selanjutnya Karena nampaknya Polisi sudah mengetahui Tentang rider Yang sering mengendarai Kendaraan di atas Batas kecepatan Dan hampir menangkapnya Dia meminta motor Yang lebih cepat Dengan yang digunakan sekarang Untuk bisa meninggalkan Kecepatan polisi Carlos harus memikirkannya Di rumah Natalia penasaran Dengan apa yang dilakukannya Sampai bertanya Tetapi Dia masih merahasiakan Apapun pekerjaannya sekarang Tetapi Menguntungkan Natalia Dengan perkataannya Tentang utangnya Kepada Carlos Yang tidak harus dipikirkannya lagi Karena dia sudah Mengurus semuanya Dan Kiss you Di hari berikutnya Dia melakukan aktivitas Seperti biasa Namun Malamnya Dengan permintaan Sebuah motor 1000 cc Carlos menyetujui Dan Hari demi hari Dia lakukan pekerjaan Tanpa henti Tapi kali ini Polisi tidak menyamai Kecepatannya Hingga di sisi terakhir Tes balapan Dia sempat melakukan Kesalahan Dengan sedikit melakukan Overtake Berbahaya kepada rekannya Yang hampir saja Menghilangkan kesempatannya Untuk menjadi pembalap inti Dari Monlow Karena terlalu lelah Dia pulang ke rumah Yang awalnya Natalia ingin pergi Tapi karena Dia tidak ingin Kehilangan mereka lagi Dia menahannya Dan hampir terjadi Persilatan bercocok tanam Di antara mereka Tapi sayang Di depan anaknya Kalau tidak ada anaknya Pasti sudah terjadi Di hari berikutnya Karena terjadi Kerusuhan para Di kota Katalunya Dan Carlos tidak ingin Barang selundupannya Terlambat kepada Pelanggannya Dia meminta Rafa langsung Untuk mengantar paket Menggunakan motocross Tetapi Di pekerjaannya Sebagai sopir Dia mendapatkan Tekanan dari bos Yang memaksanya Untuk shift malam Tapi Dia mengindahkan Dan pergi Meninggalkan Pekerjaannya tersebut Dan menjumpai Carlos untuk Membawa barang Senilai 500 ribu euro Melewati Kerusuhan yang Sangat parah Namun Kejadian Kecelakaan Dialaminya Dikarenakan Ada beberapa Gerombolan geng Yang menembak Motornya Dan langsung Mengejarnya Dia sempat Meminta bantuan Carlos Karena terjebak Di daerah Labua Queira Yang langsung Mengarahkannya Ke daerah Ramblas Terjadi Aksi tembak-menembak Antara gengser Dan anak buah Carlos Namun Rafa Bisa keluar Dari tempat tersebut Selanjutnya Di tempat Carlos Sempat Carlos Mencurigai Keterlibatan Boro Dan penokannya Fadel Tetapi Boro Yang setia Tidak akan pernah Menghianati Carlos Termasuk Menyangkal Keterlibatan Fadel Dan sangat jelas Bagi mereka Dimana ada Seorang gengster Bernama Diego Memanfaatkan Kerusuhan Sebagai faktor utama Dalam penyerangan Tadi Selanjutnya Ketika berada Di rumahnya Natalia yang Sudah mengetahui Semua yang Dilakukan Rafa Mencoba Berterima kasih Dengan melakukan Persilatan Bercocok Tanam Selanjutnya Untuk tes sesi Terakhir Dimana terjadi Saling perebutan Posisi antara Beberapa Pembalap Tapi Tiba-tiba Dia kurang Konsentrasi Menyebabkan Motornya Out Dan gagal Dalam sesi Letihan Terakhir Sempat Regina Merasa Kecewa Karena Rafa Merupakan Rekomendasi Darinya Tapi Karena Rafa Gagal Dia pun Mempersilahkan Rafa Untuk pulang Dengan penuh Dengan penuh Kecewa Dia menjumpai Keluarganya Dan langsung Bekerja Menuju Ketempat Borro Untuk Melakukan Transaksi Dengan Pelanggan Mereka Yang Sebenarnya Ini Pekerjaan Terakhirnya Tapi Karena Pelanggan Meminta Lebih Dan Carlos Sangat Suka Dengan Pekerjaannya Mereka Menahannya Dan Mengancam Keluarganya Dengan Emosi Dia Kembali Dan Melakukan Satu Trik Tipuan Dan Langsung Menghabisi Borro Selanjutnya Dia mengajak Cortez Untuk Membersihkan Lokasi Dan Memanas-manasi Cortez Untuk Menghabisi Carlos Dan Merebut Usahanya Dan Cortez Setuju Yang Selanjutnya Mereka Mereka Menjebak Carlos Dimana Carlos Yang Datang Langsung Mencari Borro Dan Uang Yang Banyak Yang Sudah Disimpan Cortez Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Rafa Walaupun Mendapatkan Ancaman Rafa Tetap Berbohong Dan Makanya Fadel Yang Melarikan Uang Hasil Transaksi Tersebut Karena Emosi Carlos Mengajak Rafa Mencari Borro Tapi Ternyata Cortez Sedang Mengikuti Mereka Sempat Carlos Menempon Anak Buahnya Untuk Mencari Borro Dan Fadel Melalui Trik Carlos Bisa Lolos Dari Pengawasan Cortez Dan Langsung Membawa Rafa Ke Gudang Penyimpanan Barang Terlarang Dengan Maksud Ingin Memindahkannya Karena Borro Sangat Tau Dengan Lokasinya Rafa Sempat Mengirim Signal GPS Lokasinya Kepada Cortez Tetapi Di lokasi Lain Anak Buah Carlos Yang Mencari Borro Dan Fadel Yang Ternyata Sedang Berada Di Penjara Dia Langsung Menceritakan Kepada Carlos Dan Rafa Pun Mendapatkan Kabar Tersebut Dari Cortez Dan Ketika Carlos Akan Membunuh Dia Langsung Tacap Gas Dengan Motor Yang Ada Di Gedung Tersebut Terjadi Aksi Pengejaran Di Dalam Perusahaan Ban Mobil Tapi Tiba Tiba Rafa Terjebak Dan Jatuh Dari Motor Dia Langsung Ditangkap Carlos Dan Membawanya Tapi Ternyata Cortez Yang Tiba Tepat Waktu Menggagalkan Perjalanan Mereka Dan Carlos Ditabrak Dan Ditebak Dan Langsung Menyelamatkan Rafa Selanjutnya Terlihat Dimana Mereka Sudah Bebas Dan Merasakan Kebahagiaan Dari Anaknya Mateo Yang Berulang Tahun Tiba-tiba Mendapatkan Telepon Dari Regina Untuk Mengundangnya Datang Ketempatnya Dan Memberi Kesempatan Untuk Rafa Bisa Ikut Dalam Kejuaraan Nasional Melalui Tim Honda Dan Perusahannya Tiba-tiba Tiba-tiba Datang Dua Polisi Yang Langsung Mengajaknya Ke kantor Polisi Atas Keterlibatannya Dengan Geng Narkoboy Dan Ketika Rafa Sedang Diperiksa Ternyata Bukti foto Video Dan Keterlibatannya Sudah Berada Di kantor Polisi Tetapi Karena Rafa Sudah Membantu Polisi Dengan Menghabisi Geng Carlos Untuk Menjadi Kucing Dia Harus Menjadi Tikus Dulu Jadi Untuk Menghilangkan Jejaknya Dia Harus Membantu Polisi Menangkap Pembalap Yang Sebenarnya Dialah Yang Sebelumnya Menjadi Pembalap Tersebut Tapi Sekarang Ada Pemeran Pengganti Dari Kepolisian Yang Akan Menggantikan Posisinya Sebelumnya Namun Dia Bertindak Sebagai Polisi Dan Yang Dia Butuhkan Adalah Kawasaki 1000cc Dan Band Racing Tentunya Dan Terjadi Aksi Kejar-kejaran Antara Polisi Dan Pelaku Tapi Rafa Dengan Motor 1000cc Mampu Menyusul Pembalap Tersebut Dan Film Pun Selesai Samat Ending Yang Membahagiakan Akhir Kata Pakatuan Pakalawiran Yang Artinya Semoga Panjang Umur Sehat Dan Bahagia Selalu Ciao Bye I'll ride I'll ride I'll ride